Intro Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraja Edisi Sabtu 3 Agustus 2024 Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Kita berdoa Bapak kami yang ada di sorga Terima kasih engkau masih memberikan nafas kehidupan buat tubuh kami Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Dan sebentar kami akan mendengarkan firmanmu Berkati firmanmu agar bisa menjadi pedoman buat kehidupan kami sepanjang hari ini Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab hakim-hakim pasal 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 Di bawah judul Gideon diangkat menjadi hakim Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Median 7 tahun lamanya Dan selama itu orang Median berkuasa atas orang Israel Karena takutnya kepada orang Median itu Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan Yakni gua-gua dan kubu-kubu Setiap kali orang Israel selesai menabur Datanglah orang Median Orang Amalek Dan orang-orang dari sebelah timur Lalu maju mendatangi mereka Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka Dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel Juga dombah atau lembu atau keledai pun tidak Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya Dan datangnya itu berbanyak-banyak Seperti belalang Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya Sekaliannya datang ke negeri itu Untuk memusnahkannya Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat Oleh perbuatan orang Median itu Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan Karena orang Median itu Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel Yang berkata kepada mereka Beginilah firman Tuhan Allah Israel Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir Dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir Dan dari tangan semua orang yang menindas kamu Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu Dan negeri mereka aku berikan kepadamu Dan aku telah berfirman kepadamu Akulah Tuhan Allahmu Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori Yang negerinya kamu diami ini Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu Amin firman Tuhan Tema renungan kita pada pagi hari ini ialah Jangan tunggu malapetaka Sejarah bangsa Indonesia Jangan tunggu malapetaka Jangan tunggu malapetaka Dan Allah memohon pertolongan Allah Dari orang Midian Dan Allah pun menjawab seruan mereka Dengan menghadirkan seorang Nabi Nabi mengingatkan mereka Bahwa hanya Allah yang menuntun mereka Keluar dari tanah perbudakan Melepaskan mereka dari tangan orang Mesir Bahkan dari tangan orang yang menindas mereka Dan memberikan tanah untuk mereka tempati Dan Allah pun mengatakan Jangan menyembah Allah lain Tetapi Israel tidak mendengar firman Allah Karena kekerasan hati mereka Kondisi ini pun membuat Israel tunduk dalam penghayatan Bahwa sesungguhnya mereka tidak mampu tanpa Allah Allah yang setia bahkan dalam ketidaksetiaan Israel Kita pun sering memberontak dan membawa malapetaka Dia yang selalu mendengar permohonan kita Akan selalu menolong kita Maka dari itu Membiarkan kesempatan buruk terjadi Karena kekeliruan kita dalam bersikap Membawa kita terjebak dalam jerat diri sendiri Mataplah berpengharapan kepadanya Amin Mari kita berdoa Ya Bapak terima kasih atas firmanmu yang sudah kami baca dan dengarkan Biarlah firman ini menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini Tuhan tuntun ibu pendeta bersama keluarga agar tetap sehat dan dapat melayani seturut kehendakmu Berkati penatua dan diaken serta pengurus OIG dan pelayan-pelayan Tuhan agar dapat melayani seturut kehendakmu Berdoa buat seluruh anggota jemaat Bethlehem Tuhan tuntun selalu agar dapat beraktifitas dengan baik Berdoa buat orang-orang yang sakit Tuhan sembuhkan Berdoa buat orang tua yang sudah lanjut usia Tuhan selalu menuntun mereka Berdoa buat orang tua kami Tuhan selalu berikan kesehatan dan hikmat agar terus membimbing kami dengan baik Berdoa buat pemerintah kami Tuhan tolong agar dapat memerintah seturut kehendakmu Tuhan tuntun kami semua dalam beraktifitas hari ini Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Demikian renungan harian Toraya hari ini Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton